Dan untuk mengetahui informasi terkini dari gedung KPK, kita sudah terhubung dengan rekan kami, reporter TV One Fahada Indi. Selamat sore. Fahada, bagaimana sikap KPK setelah Firly ditetapkan sebagai tersangka? Ya, pada kamis dini hari tadi, Eboni dan juga pemirsa memang pihak Dirkrim Sus, Polda Metro Jaya sudah menetapkan sebagai tersangka Ketua KPK Fili Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi maupun penerimaan suap terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Siang tadi pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi juga sudah menyampaikan statement resminya yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Tadi Marwata menyampaikan setidaknya ada lima poin, yang mana yang pertama adalah pihak institusi KPK tentu akan menghormati proses hukum yang saat ini berjalan terhadap pimpinan KPK. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, memang karena pimpinan KPK ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka nantinya Fili Bahuri akan diberhentikan sementara dari posisinya sebagai Ketua KPK, namun hal itu masih akan menunggu kepres atau keputusan dari Presiden Joko Widodo. Kemudian poin ketiga adalah di mana pihak KPK ini tentu akan berjalan normal meskipun pimpinannya ditetapkan sebagai tersangka, dan KPK juga akan berkoordinasi dengan berbagai stakeholder hingga masyarakat, dan KPK juga menyampaikan komitmennya untuk selalu transparan terhadap kasus-kasus yang sedang disidik oleh pihak KPK. Nah tadi Alexander Marwata juga sekaligus memberikan konfirmasi atau penegasan bahwa Fili Bahuri, Ketua KPK, sampai saat ini masih berstatus aktif sebagai Ketua KPK, di mana ia masih berkantor atau masih melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Ketua KPK, bahkan masih mengikuti rapat internal yang digelar atau dilakukan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Pihak Fili Bahuri sendiri memang belum memberikan pernyataan pasca Fili atau dirinya ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Polde Metro Jaya. Namun dalam konferensi pers yang digelar oleh Fili Bahuri beberapa waktu yang lalu, Fili juga menyampaikan bantahan bahwa ia membantah telah melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan Fili justru menyampaikan bahwa apa yang terjadi padanya saat ini adalah merupakan serangan balik dari para koruptor yang memang kasusnya ditangani oleh institusi yang dipimpinnya, yakni KPK. Nah selain itu, sampai saat ini tentu karena pemberhentian sementara terhadap Fili belum diterapkan, kita masih akan menantikan kepres atau keputusan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan pemberhentian sementara, Fili Bahuri dan juga siapa yang nantinya akan menggantikan peran Fili sebagai ketua KPK. Eboni, sementara itu yang bisa kami sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih. Ini atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta.